Ya ini juga antriannya panjang sama kayak yang di jalanan ya, antrian kendaraan juga panjang yang mau beraktifitas. Tapi ya kalau untuk hari pertama ini semua sudah mulai bekerja salah satunya pegawai negeri sipil yang berbeda di kantor-kantor pegawai negeri sipil ini tampaknya sepi dan juga sudah banyak juga yang terlambat ya. Kira-kira alasannya kenapa? Apa karena liburnya kurang panjang atau kedisiplinannya yang kurang ya? Kita lihat informasinya berikut ini. Usai libur panjang Natal dan Tahun Baru sejumlah pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta terlambat tiba di tempat kerja. Para penis ini seharusnya tiba di kantor pukul setengah delapan pagi namun masih saja ada yang baru sampai pukul delapan pagi. Akhirnya para penis ini pun setengah berlari dan tergopo-gopo memasuki ruang kerjanya. Tidak hanya penis balai kota saja, para aparatur negara di lingkungan kementerian BUMN juga banyak yang terlambat. Bahkan hingga pukul delapan pagi tadi parkiran mobil masih kosong. Ya, terlambat seolah menjadi kebiasaan. Padahal sanksinya tak tanggung-tanggung, mulai dari pemotongan honor hingga pemecatan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.